lagi-lagi sayang, minggir ay, minggir ay, minggir ay, woy woy, minggir, kurang ajar, Fer, percuma kamu mempunyai mobil pick up, tetapi tidak hidup, cuak, super pick up, mobilnya mogok, gak bisa jalan, cuaks, gitu kan, ya sekarang aku, aku bales kalian, aku super pick up, sekaligus bos disini, cuaks, yang ngopak, cuaks, waduh, Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini Bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu salah satunya Aku yakin kau ada di sana Ayo sayang, foto Hei, minggir, minggir ay, woy woy Hei, minggir Kurang ajar Kejar, kejar, kejar sayang Hei, minggir, minggir Hei, minggir Itu bukan jenis peri, sayang Iya, 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 sayang, itu peri Iyih, cari masalah deh Oh, sayang, oh, sayang Wah, kurang ajar Sambung ya Kejar, kejar, saya kejar Jangan percaya aku, hati-hati Cepat, cepat, cepat Aduh, pake ngejar lagi Apaan sih? Sampai Aduh Ah, ini kan bahaya Jangan-jangan mungkin karena aku suruh minggir Salah siapa di tengah jalan? Woy, minggir, woy Hei, turun kamu Turun Kombong banget Apa-apaan sih? Kalian itu tadi di tengah jalan Kenapa aku nyuruh kalian minggir? Ya, karena aku mau lewat Nah, bener aku duga Berarti kamu naik mobil Pick up ini, Fer Hmm Jadi kalian Fer Aku kasih tau ya Kalau kamu Naik mobil pickup ini Hati-hati, Pak Supir Betul Eh, aku udah bener ya Jalannya ya Tapi kalian Kenapa di tengah jalan Mobil ini Gak ada klaksonnya Jadi maaf Kalau aku Teriak-teriak seperti tadi Apapun alasan kamu Enggak harus kamu teriak-teriakan Kita itu orang denger Bukan orang yang gak denger Kalau aku gak teriak Kalian gak akan pindah di tengah jalan Kenapa? Kan bisa ada rimnya, Fer? Ya Hati-hati, Pak Supir ya Aku kasih tau Ini nyawaku Taruhannya Sebentar, sebentar Aku tanya Jalan kegunaannya untuk apa? Untuk jalan Untuk jalan? Wah Tapi kan gak apa-apa Menikmati pemandangan Sebagai kita itu Memotret foto Kok kalian merasa bener? Kalian kan sudah salah Jelas-jelas kalian salah Jalan itu Buat kendaraan Bukan tempat per foto Ya, aku tau Mentang-mentang mobil Seperti ini Kamu itu pengen Nabrak orang lain kan? Ya Jangan sombong Kamu itu hanya sekedar Supir pick up Yah Enggak ada artinya Sama kita Yang udah keren Naik motor Gede kayak gini Lihat Tuh Harga pick up kamu ini Tidak sebanding dengan Harga ninja aku Ya udah Jangan sombong Jangan jadi supir kamu Ya udah Aku minta maaf Tapi lain kali Kalian jangan foto-foto Di tengah jalan seperti itu Kamu kalau minta maaf Eh Kamu kalau mau minta maaf Minta maaf aja Gak usah nasehatin kita Itu suka-suka kita Taha asasi manusia itu beda-beda Udah kamu kerjain nih Jadi sopir Sopir pick up aja Banyak omong Yaudah Aku mau nyopir lagi Terut Minggirin dong motornya Aku mau lewat Eh Eh Ver Kamu enak ya Kamu hanya Minta maaf terhadap kita Sedangkan aku Kesehatanku Dan jantungku tadi Hampir jatuh gara-gara Mobil pick up kamu Ver Betul Ya aku kan gak sengaja Tadi kan waktu Pas belok kiri Tiba-tiba kalian itu nongol Di tengah jalan Ya aku Respon lah Reflek Kamu jangan sok menang sendiri ya Jangan cari kebenaran kamu Kalau mobil pick up kamu tidak ada klaksonnya Kenapa masih Dipakai Kamu pakai jalan Itu membahayakan orang lain Ver Betul banget Kemarin-kemarinnya Klakson mobil ini baik-baik aja Tapi gak tau tadi pagi Tiba-tiba gak fungsi Klaksonnya Ya jadi terpaksa Pakai klakson manual Track-track seperti itu Kalau gak track-track kayak gitu Kalian gak minggir kan? Ya gak minggir lah Eh Ver Seharusnya Aku kasih tau terhadap kamu ya Kamu punya SIM atau belum? Iya Kalau mobil itu tidak aman-aman saja Atau tidak baik Seharusnya kamu perbaiki di bengkit Baru kamu kendarain mobil pick up kamu yang busuk ini Betul Ya Kan cuma klakson doang Dan aku gak tau akan Ada kejadian seperti ini Gak bisa aku minta ganti rugi terhadap kamu Kalau kamu memang gak salah Seharusnya kamu dikejar dan di klakson olehku Seharusnya kamu berhenti Iya Kenapa kamu masih kabur Dan kamu ngebut-ngebut di jalan Itu bisa membahayakan orang lain juga Aku buru-buru Mau kerja soalnya Jadi Ya aku gak tau kalau kalian ngejar aku Gak 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 ada alasan kayak gitu Kamu itu gak ada tiket baik Buat minta maaf sama kita Gimana aku mau minta maaf Yang salah kan bukan aku Yang salah itu kalian Ngapain foto-foto di jalan Mending kalian kalau ingin foto-foto Ya di tempat foto lah Di sport foto-foto tempat wisata kek Bukan jalan Bahaya Dia mungkin iri saya Soalnya kita foto Dengan background dan ninja ini Yang keren Sedangkan dia udah mobilnya kayak gini Pakai pick up Sopirnya gak hati-hati Gak ada klaksonnya lagi Emang kamu pikir kita ini orang hutan ya Pakai triak-triak kayak gitu Aku minta maaf Ya udah aku ngaku salah Aku yang salah bukan kalian Ah udah lah Waktuku itu Tidak mau meladenin kamu seorang Supir pick up Memangnya kamu keburu mau kemana Mau ngangkut apa Bataku Kalian gak perlu tau kan aku mau kerja apa Udah Minggirin motornya Sombong banget Ngapain pake dorong-dorong segala Kenapa gak terima kamu Ya aku hampir jatuh lah Udah Udah Memang pantas kamu jatuh Ketimbang aku tadi Jatungan Hampir kena tabrak Awas minggir Minggirin motornya Kalau gak mau aku tabrak Motor yang harganya lebih mahal dari pick up ku Aku tabrak ntar lagi pake pick up Tabrak aja Oke Kamu Aku bongkar Sayang Awas minggirin Minggirin Gak hidup Gak hidup Aduh Udah deh mesinnya diganti aja Diganti sama mesin traktor Kenapa gak hidup Timbal aja Fer Makanya Kalau punya mobil pick up Jangan sombong Ya Main timbang-timbang Timbang-tambang Ngapaan kamu itu Ini mobil-mobil aku Ngapain mau ditimbang-timbang Fer Percuma kamu mempunyai mobil pick up Tetapi tidak hidup Cuap Ini mungkin gara-gara ketemu kalian Jangan amas aku Nyalahin kita Udah udah bodo amat Tidak bodo amat Tidak bodo amat Tidak 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 Selamat tinggi Tidak 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 Ya ya, yaudah Kamu sih Bikin malu aku di depan Mereka berdua Kalau kamu gak mogok barusan Aku gak bakal diketawain Mobilmu mogok Mobilmu gak hidup Timbang aja Cua Kumpaan sih lembay Mereka berdua Mereka berdua Kurasakan cintamu Saat ku bersamamu Ku inginkan dirimu Aduh Jadi tolet banget Gara-gara si Vero sama si Vina Ngapain sih Aku dulu sempat kenal sama mereka Punya teman seperti mereka Aduh Aduh kakak Kakak dari mana aja sih Lama banget deh Cuma nganterin simbok aja Lama Ya kakak tadi di jalan Ada masalah sedikit Tapi udah selesai Cuma ini kakak gak mau ke kantor Ini udah siang loh kak Ya ini kakak udah buru-buru pulang Kakak mau mandi Iya mandi Cepetan bau Kakak itu bau Bau? Iya bau Nih Bau kan langsung Nih Nih Yang bau Tunggu Tunggu Bau banget deh Punya kakak Tapi mandinya lelet banget Bau lagi Tapi gak apa-apa deh Itu kakak tersayang aku kan Adiknya udah dandan dari pagi Tapi kakaknya belum siap-siap Aku siap-siap aja dulu deh Pakai sandal Terus langsung jalan Nunggu kakak lama banget Yaudah deh aku duduk disini dulu Sambil nunggu kakak Pakai baju Oh iya aku lupa Aku kan janjian sama Vina ya Jangan-jangan Vina udah nunggu di kantor Kamu kakak lama banget lagi Kak Udah belum? Iya tunggu bentar Lepuan deh Nanti bedak aku ini luntur Tidak banget sih Kotong lagi Buruan kak Temen aku nanti udah Nunggu di kantor Astaga Ayo Yaudah yuk Yaudah buru Ayo Nih pekelnya udah dapet kakak Iya Kurang ngeceng? Kurang Sip Perangkosannya udah siap? Udah Buat meeting? Bagus Schedule sama Bu Putri Udah Udah selesai kak Sudah beres Semuanya Kita langsung Kita mau kemana sayang? Sayang? Iya iya aku lupa mau ngobarin Dina Aduh Sayang Dina siapa sayang? Dina temen aku sayang Bentar aku telepon dulu ya Memang ada kepentingan apa sayang? Bahwasannya kamu sekarang mau ketemu sama temen kamu yang bernama Dina Aku tuh ada kepentingan Kepentingannya soal cewek pribadi Kamu gak boleh tau dong Halo Din Kamu dimana? Aku mau ke rumah kamu dong Oh kamu lagi siap-siap mau jalan kerja Iya dang gak apa-apa Sekarang yang ketemu di tempat kamu kerja aja Yaudah Oke See you Ya Kemana nih? Udah capek sayang? Ke kantor tempat Dina itu kerja Sayang Kita ini harus punya kesempatan Biar kamu itu gak ganggur terus Masih ke motor kamu tuh keren kamu nganggur sih Yaudah yuk Yuk Kita berangkat Aku meskipun nganggur sayang Kenapa sayang? Kebahagiaan kamu itu terjamin sama aku Turun sayang Iya bentar bentar Mohon maaf Ada kepentingan apa Datang ke kantor ini pak Gini pak Mungkin sudah ada janji sama Ada 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 Sama temen saya Gini pak Bapak Selaku penjaga gerbang disini Saya minta izin Mau ketemu sama Siapa sayang? Dina Bu Dina Bu Dina Bu Dina Ya Bu Dina Bu Dina Saya kasih tau ya Bu Dina Bukan sama Bapak Sebuah kerjasama pak Bisa menambah kekayaan kantor disini pak Begitu Jadi kita tuh gak bakalan merugikan kalau kita tuh masuk ke dalam Nanti aku aduin ya sama Dina Tolong ya pak Pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Lepas Ini itu kantor Bukan pasar Disini ada peraturan Nah Minjilkan motor kamu Ini bu Dina Tunggu bu Bisa Bisa Terus Terus Dina 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 Ayo sayang Kita masuk sayang Ayo 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 Kok ditutup lagi sih pak Sebelum ada izin dari pos saya Kalian gak boleh masuk Pak Pak Bu Dina udah ada di dalam pak Iya pak Kita mau ketemu sama Bu Dina Pipit banget Mau bapak apa Kalian jangan pernah mengetes kesabaran saya Saya bilang Kalau bos saya belum menyuruh saya Kalian masuk Kalian harus tunggu disini Yaudah Iya Aku kasih uang Tuh Uang pips 20 ribu aja cukup Apa ini Beli bawah Apa ini Uang Masih dimasukin tuh Gak yaudah kita boleh masuk ya Apa ini Uang pak Sayangnya Jangan dikasih semua Nanti bensin kamu abis dong Apa ini Uang Yaudah pak Kamu kenal Sama yang di luar tadi Iya kak Mereka berdua itu temen aku Wah Temen kamu Iya Kamu kan gak seumuran sama mereka Iya kak Tapi mereka itu ada bisnis sama aku kak Bisnis? Iya bisnis Bisnis apaan sama mereka Nanti yang ada Kamu itu dikibulin sama mereka Ditipu juga Masa iya sih kak Mereka berdua kan temen aku Kamu itu Masih belum tau apa-apa Kakak yang sudah berpengalaman di dunia seperti ini Kakak bisa melihat dari segi wajahnya aja Mereka itu orang yang gak bisa dipercaya Tapi mereka Bisnis apaan? Bisnis kak Kayak resto gitu Yaudah Kamu siapkan berkas-berkas untuk meeting sebentar lagi Loh Tapi kak Udah Siapin Iya deh kak Aku lakuin Yaudah Sana Aku tau Kalian itu Pasti berusaha untuk menipu adik aku Sedikitpun gak akanku biarin kalian Kalian tunggu disini Jangan masuk ke dalam retor Dengar Iya pak Bapak kayak burung aja ya Di Gak bisa ya Ada yang bisa saya bantu pak Suruh mereka masuk Dan satu lagi Mengerti? Siapa? Bisa sayang? Gak bisa Minggir-menggir Udah Kalian disintan masuk Begitu dong pak Tapi ingat Jangan pernah bikin keramaian Karena di dalam lagi ada meeting sekarang Siap pak Saya jamin pak Keamanan disini Ditanggung saya Iya betul Udah sebelum aku berubah pikiran nih Ditorong aja Dalam ada meeting Rame motor kamu Ya ampun Baru aja mau naik Baru aja ya pak Aku bakal kebalas Dentang terhadap bapak Baru aja dulu ya sayang Sayang Ngapain kalian disini? Ada keperluan Ada kepentingan Kepentingan apa? Eh Sewet banget Gak usah sok kepo kamu Ya Kamu tadi udah Nyetir pick up Dan sekarang pake dasi Supaya Kita itu Segan terhadap kamu Ya enggak lah Kita gak bakal segan Ngeliat kamu Udah Kamu itu emang dasarnya Jadi Sopir pick up Baru ketemu tadi ya Kamu sudah jadi supir Dan sekarang Kamu Seakan-akan kamu jadi boss Ngehalu kamu Kamu pergi aja dari sini Kasian dipukul Gak kebalik Seharusnya kalian yang pergi dari sini Bukan aku Udah pergi Ternyata aja kamu ngusir aku Iya Kamu tuh gak punya hak Kamu ngusir kita lagi Udah lah Kalian mau ketemu sama Dina kan Iya Aku gak izinkan kalian ketemu sama Dina Memang kamu siapa Dina itu temen aku Sekali lagi Kalau kamu tetap Ngomongnya songong terhadap aku Aku obrak abrik Aku bakar pick up kamu Mana tuh sekarang pick upnya Memang disini ada pick up Mau bakar apa kamu disini Mending kalian Kerja jadi Tuang bersih disini aja Bakar sampah-sampah disana Wah Ngehalu kamu ya Udah lah Aku itu tidak ada urusan sama kamu Aku datang kesini Mau ketemu sama ibu Dina Tolong panggilkan Aku tahu kamu karyawan disini Kalian itu tau Li apa pura-pura gak dengar Saya kan sudah bilang Bahwa aku Tidak mengizinkan kalian Bertemu dengan Dina Udah lah Pergi dari sini Dan ingat Jangan sampai kalian menipu Dina Mengerti Mengerti Kalau kalian sampai melakukan hal itu Kalian akan berurusan dengan aku Kamu lucu ya Kamu lucu ya Tadi bicaranya kamu itu seakan-akan kamu itu sopir pick up Sekarang kamu bicara seakan-akan kamu itu punya wibawa di kantor ini Udah lah sayang Kamu itu jangan emosi terhadap dia Dia ibaratkan bunglon Gimanapun dia berdiri disitulah dia menetap Kalian boleh menghina aku Kalian boleh merendahkan aku Tapi jangan sampai kalian menipu Dina Paham Memang Bu Dina itu siapanya kamu Kalian gak pernah tahu Ada hubungan apa antara aku dan Dina Yang paling penting yang kalian harus ingat Jangan sampai mengganggu kehidupan Dina Kita disini itu bukan penipu Bukan tukang supir lagi Kita disini ada kepentingan Kalian pikir Aku baru kenal kalian kemarin sore Aku sudah lama kenal dengan kalian Kalian gak usah manis-manis ya Di hadapan Dina Karena wajah-wajah kalian Sudah mencerminkan kelicikan kalian Fer-fer Kamu belum tahu sifat aku aslinya gimana Kamu terlalu negatif terhadap kita Seakan-akan kamu itu yang Pemilik perusahaan ini Udah lah Kalau kamu memang bos Yaudah aku bakalan saling terhadap kamu Aku bakalan sujud terhadap kamu Kalau kamu dibawahnya Bu Dina Aku bakalan bisa mencat kamu sekarang juga Iya aku setuju sama kamu sayang Feri emangnya kita itu Emang mau nipu Dina Kenapa ada masalah sama kamu Dina juga kan masih labil Jadi gak apa-apa dong buat kita untuk nipu Dina Gak usah ikut campur urusan kita Bener banget sayang Udah lah kamu itu mending kerjakan tugas kamu disini Emang Sana-san Kalian Ingin aku usir dengan lembut atau dengan kekasaran Eh Kamu bisa apa? Kamu bisa mengusir kita Hah? Udah lah Kamu itu gak usah banyak drama disini Kamu seakan-akan jadi bos Hah? Nih Nih Apa seperti itu penampilannya? Hah? Itu cocoknya jadi sopir Tukang bos berkedok sopir nih Betul Betul ya Betul sayang Tukang bos berkedok sopir Jadi bisa merangkap pekerjaan kamu jadi sopir jadi bos Kalian sudah lama gak bertemu dengan aku Jadi kalian jangan so tau lah siapa aku Dan mengapa aku ada disini Lebih baik Kalian pergi dari sini Bahwasannya Sebentar lagi Akan ada rapat penting Yang dihadiri Oleh Bos-bos terbesar Hei Udah-udah Gak usah sopir Kamu yang pergi Aja Kalian berdua apa-apa Dina 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 Gak apa-apa Asik Dina Kan gak apa-apa kan Gak apa-apa Tolong kamu bicara sama teman-teman Bahwa mereka itu harus jaga sikapnya disini Ya kak maafin teman-teman aku ya kak Jangan minta maaf Dan kamu Bisnis kamu bersama mereka Kamu batalkan Jangan sampai Kamu ditipu oleh mereka Mereka itu adalah teman-teman kakak Karena Mereka itu tukang tipu Yang suka menipu teman-teman Oh iya kak Dina Kalian berdua ya Ini Ini bu Dina Iya Dina Kalian ngapain Dorong-dorong kakak aku Sampai jatuh kayak gitu Kalian punya kepan satu enggak sih Punya sih Tapi aku gak sengaja Sama pacar aku Dina jangan dibatalin ya Kita itu kan lagi ada Khusus untuk wanita Jadi kita itu harus kerjasama Dina Bodo amat Aku gak mau kerjasama Sama kalian berdua Yang gak punya etika Yang gak punya sopan santun Sama kakak aku Apalagi terhadap orang lain Kalian tuh gimana sih Udah dewasa Tapi gak mau menghargai orang Apalagi ke kakak aku Aku lihat sendiri Kalian berdua itu marah-marah Ke kakak aku disini Aku gak mau Berurusan dengan kalian Lagi Tapi Cukup Kalian mau memanfaatkan Adikku yang polos ini Hah Ya Kita kan gak ada kerjaan lagi Fer Iya Gak ada kerjaan Kalian bilang Eh Di luar sana Masih banyak Luang pekerjaan Yang halal Daripada Menipu orang lain Kalian sendiri Yang malas Untuk bekerja Kalau bekerja Mendapatkan upaya yang kecil Itu biasa Namanya baru pertama kali kerja Kalau kalian ingin mendapatkan Hasil yang sangat besar Ya kalian kerja yang giat Biar jabatan kalian itu Ditingkatkan lagi Bukan dari menipu Kalian pikir hidup Seperti ini Bisa Buat kalian tenang Hah Dengan menipu orang Apa kalian tidak merasa bersalah Sedikitpun Sampai kapan Kalian akan selalu begini Cari kerja yang halal Biar barokah hidup kalian Kalian pikir Mencari uang itu mudah Gampang Dan satu hal lagi Jika kalian tetap Menipu adik aku nanti Kalian akan merasakan akibatnya Kalian pikir Aku ini tukang pick up Supir pick up Hah Saya minta maaf Maaf Untung saja tidak keterusan Kalau semisal keterusan Adik aku akan sedih Karena ditipu kalian Kalian Harus tauin Pasang benar-benar Telinga kalian Buka lebar-lebar Telinga kalian itu Aku Yang kalian kira Supir pick up Sekaligus Bos di kantor ini Cuaks Sayang Wah Kamu Mempermalukan saya gitu Fer Iya kan Kamu balas dendam tadi Iya Kamu juga Pakai ngomong kayak gitu Kalian juga Merendahkan aku tadi Supir pick up Mobilnya mogok Gak bisa jalan Cuaks Gitu kan Iya sekarang aku Aku balas kalian Aku supir pick up Sekaligus Bos di sini Cuaks Nampak Yang ngomak Cuaks Pergi dari sini Kalau kalian Tidak mau tambah malu Iya Iya Kita pergi Kita pergi Tunggung aja Cepat Iya bentar dong Si proses Bikin masalah aja Permisi pak Saya minta izin Untuk kembali ke tempat saya pak Udah sana Permisi ibu Iya Oh iya Jika ada orang seperti itu lagi Kamu langsung ngusir aja Siapa Tidak usah basa basi Siapa Permisi Iya Dek Asal kamu tahu Kepolosan kamu Kebaikan kamu Akan dimanfaatkan oleh orang-orang Seperti dia Seperti mereka Lain kali Kakak gak mau ada kejadian Seperti ini Kamu lihat dulu orangnya Bagaimana sifatnya Jangan tiba-tiba Kamu mau berbisnis Dengan orang yang Kamu belum tahu Siapa mereka Iya kak Aku minta maaf ya kak Udah datengin mereka berdua Buat masalah aja Yaudah Untung aja Kamu masih belum ditipu oleh mereka Iya kak Udah kamu siapin Iya kak Sudah Udah yuk Hei Dinda Apa kabarmu Kini Setelah sekian lama Waktu Pisahkan kita Hei Dinda Masihkah disana Kau endapkan rindumu Hanya untuk Kau endapkan rindu Pembang